Nah ini teman-teman Ini pengambilan bibit Kata-kata hari ini apa lor? Sopo Sing Nandur bakal ngunduh Bismillah ikhtiar Disponsori oleh Mas Tani Group Oke mantap Alhamdulillah Seolah nanti akan tanam 10 batang Dikerja teman-teman Semoga bertumbuh subur Ini nanti bawor Nah ini bibit-bibit Tapi besok akan datang lagi 100 batang Planter bag Ini yang harga Seratusan ribu Nah ini Ini harga 100 ribu Ini sudah 1 meter up Batangnya juga sudah besar Lumayan lah Ini kuning bukannya rusak Atau apa teman-teman Karena memang Curah hujan tinggi Otomatis tanahnya asam Tapi ini nanti akan pulih Dengan sendirinya Nah ini Nah kalau ini Lebih kecil Ini kita jual Harga 70 ribu Ini bebas milih Nah ini Teman-teman Nah ini juga ada Duri hitam Nah ini Duri hitam Rimbun sekali Dongkelan Batang tua Yang sebelah timurnya itu Bawor Nah Disana banyak sekali Masih banyak teman-teman Ini alpokat juga ready Ini alpokat ini Yang harga 150 ribu Ini yang saya tampilkan disini Tapi di kebun satunya Masih banyak lagi Untuk bibutan Yang kecil Teman-teman Nah ini Obawor Dongkelan Daun rimbun Masya Allah Ketinggian 150 up Ini malah Hampir 2 meter Yang dikit Ini terubusan Duri hitam Bawor Ini 2 meter Up Subur Terubusnya Banyak Ini Juga Mau pecah daun Ini juga Nah ini Bawor Dongkelan Nah ini Alpokat juga Ini 40 ribu Nah ini Juga Dongkelan 2 meter Up Nah ini Teman-teman Ini yang sudah saya tanam Jenis Musangking Musia tanam 2 tahun Tanam dari Ketinggian 120 cm Yang polybag Non-dongkelan Nah ini Banyak pilihannya Teman-teman Besok datang lagi Juga seratusan Batang Jenis durita Musangking Nah ini Bawor Kaki 3 Ini harga 200an Nah ini Bawor Kaki 3 Harga 200an Ada yang 130 cm Ada yang 150 cm Habis Regone podo Kaki 3 Yang ini Harga 200an Ini Nah untuk Lebih banyak Besok Hari Minggu Saya videokan Nah ini Ini Rubusan Nah ini Juga Wah ini Habis Rubus Tenggu-tenggu Belum sempat Nyemprot Nyemprot Insya Allah Hari Minggu Karena Sabtu akan Kirim dan Tanam Di Lalung Nah Nah itu Semangat Lur Semangatnya Pengen Sukses Terima kasih Yang Kujung Ini Juga Lenggo Nah ini Harus itu Semangatnya Harus dipompa Nah ini Mau Nggak tahu Lur Wah Mantap Daunnya Tapi Kebul putih Lur Semprot Nah ini Ini Kemarin Gara-gara Minggu kemarin Telat Penyiraman Nah Tapi ini Alhamdulillah Daun barunya Sudah banyak Yang muncul Ini Jenis-jenis Musang Angking Nah ini Nah ini Nah ini Sangking Daunnya Pengancang Rancip Ini Banyak Teman-teman Ada yang Harga 400 juga Bauer yang Tertinggi Tadi Ini Ada yang Harga 250 Macem-macem Ini Yang Kaki Tiga Ini Sama Yang Kayak Tadi Bauer Jenisnya Harga 200 Ribu Rawatan Dari Kecil Dijamin Tanam Oke API Nah ini Bukannya Iklan Atau apa Teman-teman Kita Jualan Bibit Itu Kita Juga Tanam Durian Sendiri Jadi Kita Juga Tanam Ada 200an Lebih Yang Kita Tanam Yang Dikebut Ini Ada 100an Batang Kita Perlihatkan Teman-teman Nanti Ini Juga Ada Mangga Kioje Ini Ada Cumasi Ya Teman-teman Nah Ini Saya Juga Mendatangkan Langsung Dari Bangka Ini Yang Cumasi Saya Datangkan Langsung Dari Bangka Teman-teman Sama Sepertembaga Agar Lebih Yakin Tapi Maaf Teman-teman Yang Kalau Dari Sana Harganya Tetap Beda Misalnya Saya Ambil Dari Magelang Misalnya Otomatis Harga Akan Berbeda Jauh Dengan Saya Ambil Dari Bangka Langsung Yang Jenis Cumasi Sama Sepertembaga Karena Dari Sana Pit Memang Asli Induk Pohon Induk Tanaman Maksudnya Itu Kemarin Saya Sudah Mendatangkan 12 Tapi Sudah Tanam Sebagian Sudah Jual Juga Ini Gawas Mas Bro Ini Apa Ini Joss Ini Ceklek Ceklek Ini Ini Iya Iya Ini Putus Masalah Kita 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 Sampai Sampai Kayu Munggah Ketika Tanam Yuk Oke Wih Bonusnya Jaya Nah Ini Semangat Nah Ini Akan Saya Tunjukkan Yang Saya Tanam Teman Teman Kalau Tadi Bibit Kita Juga Tanam Biar Teman Teman Ngerti Kita Bukan Hanya Jual Bibit Tapi Kita Juga Tanam Sendiri Nah Seperti Apa Perawatan Kita Kita Sudah Share Di Youtube Nah Ini Ada Yang Blok Sini Om Saking Duri Hitam Nah Ini Bawor Yang Termasuk Lambat Karena Faktor Panas Matahari Kurang Karena Kehalang Blok Rumah Ini Nah Tapi Kita Lihat Ini Yang Bawor Ini Usia Tanam 2 Tahun Genap Usia 2 Tahun Di Tanggal 4 Februari Nah Ini Teman Teman Lihat Ini Nah Ya Teman Bisa Apa Ya Mengatakan Ini Bagus Atau Tidak Mogok Pokoknya Ini Dulu Saya Tanam Dari Dongkelan Ketinggian Kurang Lebih 150 Hingga 170 Di Usia 2 Tahun Direnap Di Bulan Februari Ini Tanggal 4 Kemarin Itu Seperti Ini Habis Saya Purneng Yang Ini Saya Purneng Kurang Lebih 2 Minggu Ini Ini Saya Purneng Nah Teman Teman Bisa Lihat Cabang Besarnya Cabang Nah Besarnya Batang Ini Besar Teman Teman Karena Saya Tidak Dekat Jaraknya Nah Ini Terus Saya Perlihatkan Yang Lain Padahal Segini Perawatannya Dari Mas Tani Sama Monggo Kalau Mau Tanya Tanya Datang Bipit Datang Kesini Tanya Tanya Boleh Kalau Mau Beli Bipit Kita Siap Ada Nah Ini Kita Lihat Ya Musyat Tanam 2 Tahun Alhamdulillah Teman Ini Jenis Bawar Ini Teman 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 Lihat Sendirilah Ketinggian Paling Tidak Itu Rata Ini 6 Meter Up Ketinggian Nah Ini Yang Sebelah Kalau Teman Tanya Jaraknya Berapa Ini Mas Dulu 8 9 Saya Jarak 8 9 Yang Kebun Ini Tapi Di Kebun Ngerombos Sana Yang Usia Satu Tahun Jaraknya Itu Tidak Sampai Segitu Sebenarnya Kalau Ditanyakan Kok Nggak Dibuat 10 10 Kok Nggak Dibuat 12 12 Iya Yang Paling Bagus 10 10 Soko 12 12 Tapi Karena Tanah Nah Gitu Harapannya Nah Ini Teman Teman Apa Adanya Yang Sana Seperti Itu Yang Kurang Matahari Yang Soful Matahari Seperti Ini 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 Teman Teman Dari Yang Saya Pelajari Selama Tanam Ini Ini Seandainya Kemarin Itu Pas Kemarup Air Saya Bisa Lebih Melimpah Insya Allah Dan Kemungkinan Itu Lebih Besar Lagi Dari Ini Pertumbuh Nah Ini Ini Blok Sebelah Barat Ini Ini Ada Dur hitam Musangking Semuanya Dur hitam Musangking Blok Yang Paling Ini Maaf Biasanya Tidak Turun Karena Apa Ini Masih Baju Dinas Ini Saya Cuma Ngecek Mumpung Kosong Kangen Lihat Kebon Nah Ini Alhamdulillah Pertumbuhannya Bagus Ini Kemarin Baru Saya Bersihkan Teman Teman Belum Ada Dua Minggu Tapi Pertumbuhan Rumput Memang Masya Allah Karena Di musim Hujan Ini Sudah Besar Besar Teman Teman Dua Tahun Kalau Tidak Percaya Silahkan Datang Sini Namun Begini Teman Teman Tidak Semuanya Rata Besarnya Ada Yang Pertumbuhnya Kurang Tapi Paling Tidak Mayoritas Kalau Menurut Saya Yang Saya Tanam Itu Semua Sudah Bagus Saya Perlihatkan Lagi Yang Bagian Bawah Sana Teman Bagian Bawah Sana Tapi Ada Bawah Empat Sama Super Tembaga Di Blok Yang Barat Tadi Ada Cuma Ada Dua Batang Super Tembaganya Satu Ini Yang Saya Tanam Ini Yang Bawah Ini Teman Teman Saya Lihat Sini Teman Teman Ini Yang Bawah Ini Apa Dulu Saya Tanam Itu Ketinggian Hanya 125 Zentimeter Non Dongelan Atau Polybag Teman Alhamdulillah Pertumbuhannya Seperti Ini Ya Kalau Masalah Batang Tua Tidak Setua Dengan Dongkelan Tapi Pertumbuhannya Alhamdulillah Bisa Teman Teman Lihat Dan Bandingkan Nah Untuk Lebih Dekat Lagi Besok Besok Saya Kontenkan Apa Yang Teman Teman Ingin Yang Teman Tanyakan Misalnya Pak Tolong Ini Review Lebih Dekat Lagi Dan Sebagainya Silahkan Comment Nanti Saya Buatkan Videonya Nah Ini Blok Ini Ini Rata-rata Ada yang Jarak 8 9 Ada yang 88 Teman Teman Total Tanam Disini 100 Batang Luar Selahan Kurang Lebih Hampir 4000 Kenapa Bisa Sebanyak Itu Yang Tahu Pokoknya Semua Sudah Saya Ukur Pokoknya Saya Ukur Jarak Saya Bentang Tali Dan Sebagainya Insya Allah Nanti Jika Dipercayakan Oleh Beliau Bapak Tri Bakti Beliau Domisiri Di Bandung Kemarin Beli tanah Dan saya Carikan tanah Disini Alhamdulillah Sudah Deal Dan Insya Allah Nanti Jika beliau Benar-benar Mempercayakan Ke saya Akan saya Rawat Sebaik mungkin Seperti Apa yang Saya punya Tentunya Karena Saya lebih Apa ya Menjaga amanah Kepercayaan Teman-teman Saya itu Paling Berat Dipercaya Seorang itu Tapi Juga Sebagus Bangga Jadi Selalu ingin Membuktikan Yang terbaik Intinya Seperti itu Nah ini Bawar Ini Susulan Teman-teman Selisih dari Sana itu Dulu Lima bulan Ini sebenarnya Masih Yang ini Ini ada Lima Batang Susulan Itu Usia tanam Paling baru 15 bulan Tapi Rata Keseluruhan Ini Usia 2 tahun Nah ini Seperti ini Nah disini Masuk ke kebun Saya Ini ada Jalannya Seperti ini Setapak Sana Tapi yang Paling depan Sana Tadi Itu Jalan utama DPU Arah Mateseh Teman-teman Ini ada Di desa Genengan Kelurahan Genengan Kecamatan Jumantono Nah di tempatnya Mas Tani Atau Mas Agung Murdianto Yang Youtube ini Ini punya Saya Yang saya Rawat dengan Baik Nanti ada Di kebun saya Yang satunya Lagi Ada Di 2 blok Di Ngerombos Sana Juga saya Tanami Bawor Nanti Mas Tani Tapi kepemilikan Semuanya ini Masih Milik orang tua Saya cuma Menanam Dan merawat Harapannya Dari apa yang Saya tanam itu Nanti bisa Membelikan Tanah Lagi Seperti itu Nah itu Teman-teman Harapannya Bisa ditandu Durene Dari panen ini Ya doakan saja Teman-teman Ini Sekilas ya Gambaran Bahwa saya Jualan bibit Tapi Saya juga Tanam sendiri Jadi Ada buktinya Apa yang Saya Jual Apa yang Saya tanam Bagaimana Perawatan Silahkan Lihat kesini Apa adanya Kalau seneng Ya monggo Kalau tidak seneng Ya mohon maaf Intinya Ini yang saya tanam Saya rawat Selama dua tahun Dengan ilmu Yang otodidak Yang melihat dari Youtube Belajar dari Durene Aditya Beliau Direktur Pku Kalau tidak Kalau tidak bagus Tetap Ganti Karena saya Menggaransi Teman-teman Selama perawatan Sesuai dengan Mohon maaf Gaya saya SOP Yang saya berikan Pasti Mati Saya garansi Saya ganti Bibit Dan saya itu Dan saya itu Gini teman-teman Saya jual Sedikit mahal Tapi Saya pengen Entres Harus benar-benar Saya sudah tahu Jadi otomatis Kita tidak Kecewa Misalnya Kita tanam Selama 3 tahun Satanya Bawar Ternyata Bukan Bawar Tapi Montong Apa Teman-teman Tidak Kecewa Nah Itu Karena Kita Memburu Harga Bibit Lebih murah Ternyata Bibitnya Tidak Sesuai Yang kita Inginkan Padahal Perawatan Kita Sudah Maksimal Nah Gitu Teman-teman Saya Dan Saya Mendatangkan Bibit Langsung Dari Bangka Belitung Jenis Masih Super Tembaga Harga Lebih Mahal Apalagi Masih Ada Biaya Ongkir Kemudian Dari Sana Itu Kadang Ada Yang Stres Kalau Kita Tidak Pintar Merawat Mati Juga Penuh Resiko Jualnya Lebih Mahal Tapi Kuih Bibitnya Pitnya Asli Ada Sertifikatnya Teman-teman Kalau Dari Bangka Itu Saya Yang Tanam Ini Cuma Super Tembaga Langsung Dari Bangka Semua Itu Kalau Tidak Percaya Monggo Silahkan Dilihat Aja Pertumbuhannya Luar Biasa Teman-teman Disini Cuma Setahun Ketinggianya Sudah 2,5 Meter Besok Tak Videokan Karena Beda Kebun Tenan Oke Teman-teman Itu Sedikit Gambaran Bibit Saya Ada Contoh Yang Saya Tanam Ada Bagaimana Perawatan Saya Silahkan Dikomen Apa Yang Mau Ditanyakan Nanti Saya Jawab Itu Terima Kasih Sudah Lihat Semuanya Saya Ceku Sekian Wassalamualaikum Turian Dari Mas Tani Jumantono Jumantono